Halo teman semua dimana pun kalian berada, kembali lagi di channel AK45 Jadi, kalau di video kemarin kita bahas tentang cara profit farming hanya dengan modal 4 well saja Di video kali ini, kita bakal belajar cara membuat profit yang mungkin lebih tinggi dari yang kemarin Dan tentunya, kita bakal mencoba metode farming Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Karena sesuai traffic nih, 99% viewer di AK45 itu tidak subscribe Mari kita berdayakan subscribe sebelum menonton Oke, jadi kali ini kita bakal farming yang namanya sugarcane Ya, kalau bahasa kita itu tebula, bahan dasar untuk membuat gula atau sugar Langsung saja kita blisitnya Kita pergi ke world by sugarcane Akhirnya Dan kita lihat dulu harganya Hmm, mungkin sekitar 32-34 per well ya Ini ada yang jual 200 per 6, berarti 1 wellnya itu sekitar 33 Nah, jadi aku ada di world ST-CAMO Dan dia jual sugarcane dengan harga 33 per 1 Dikaskan aja lah ya Kita buat 200 Dan set yang kita dapatkan itu 198 set Waduh, senang dong nih Langsung aja lah kita beli Btw model yang kita pakai itu 12 WL ya Lebih banyak lebih bagus sih Jadi total sheet yang kita dapatkan itu sekitar 396 Nah, jadi sheet ini tuh mirip-mirip lah sama wheat kemarin Metodenya juga hampir sama Kayak yang kemarin Kita juga perlu yang namanya food grinder Tapi bedanya, waktu matangnya ini ya lumayan lama sih Ya, 4 jaman Karena itu kita farmingnya ya mungkin 3-4 kali aja lah Supaya nggak banyak ngabisin waktu Oke, langsung saja kita tanam semua sheet ini Btw sugarcane yang dibawah ini abaikan aja ya Soalnya itu ya tadi habis dikasih orang Lanjut Udah beres nih Sekarang kita tunggu aja waktu matangnya Dan sampai jumpa di 4 jam ke depan Nah, udah 4 jam Kita lihat nih Nggak padang matang semua Kita tinggal panen aja Sampai jumpa di video selanjutnya Dan kita dapat 486 sheet Dari 396 sheet Yah, ada penambahan sekitar 90 Hmm, lumayan lah Lanjut, kita tanam-tanam lagi semua sheet ini Dan kita lihat dapat sheetnya berapa Oke, udah tanam semua Dan kita tunggu 4 jam lagi Langsung di skip aja kali ya Oke, kita balik lagi Dan udah padang matang semua Langsung kita break Dan kita dapat 603 sheet Dan kita dapat 603 sheet Mungkin banyak Lanjut terus Mungkin aku bakal skip terus prosesnya Sampai kira-kira sheet yang sudah terkumpul itu Lumayan banyak lah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Oke, kita udah dapat 986 sheet Hampir 1K sih Kalau segini sih Yah, cukup lah ya Langsung aja kita tanam aja Dan yang kita perlukan tentunya bloknya Dan kita lihat berapa blok yang bakal kita dapat Oke, udah padang matang semua Saatnya panen Udah habis Dan kita dapatkan beberapa kilo blok Dan masih ada sisa sheet Sekitar 118 Yang niatnya bakal dijual aja Oke, tanpa basi-basi Langsung aja kita ubah semua blok ini Menjadi sugar Dan kita lihat berapa sugar yang kita dapatkan Oke, udah semua Dan kita mendapatkan 42 sugar Hmm, dikit sih Tapi masih profit lah 118 sheet yang tadi Kita bakal langsung jual aja lah Kita ke buy sugar cans Oke Karena ada 118 Kita jual 33 per 1 aja lah Jadi 118 per 3 Oke, udah laku Kita dapat 3 WL Selanjut Kita jual sugar nya Ke buy sugar Masuk portal Oke, pertama kita lihatin aja Orang jual Dengan harga berapa Itu ada yang jual 12 per 6 Ada yang 10 per 5 Berarti harga 1 WL nya itu 2 sugar Hmm, karena kita gak mau rugi Kita bakal jual 42 per 28 aja lah Berarti kita jual per 1,5 WL Oke, langsung di-spam aja Waduh, udah muter-muter Gak dapet juga Sanya Menggunakan teknik andalan Oke Kita kembali ke world farming tadi Langsung aja kita BC Shell sugar 42 per 28 Nah, ada yang masuk Dia nawar 25 Hmm Kemurahan sih Coba kita tawar lagi 26 25 plus 2 HL Nah, ini ada yang mesik kita Dan dia mau beli katanya 42 per 28 Kita suruh aja deh kesini Oke Masukkan sugar nya Tunggu dia masukkan Periksa lagi Dan akhirnya Sol Akhirnya Oke, kita hitung lagi profit kita Ada berapa Jadi total kita dapat 31 WL 28 Itu kita jual sugar nya Dan 3 WL tadi Kita jual shit nya Dengan model 12 WL Berarti profit bersih kita Sekitar 19 WL Gimana? Lumayan kan? Ini apa sih Bulut-bulut merah Minta geager apa? Oke Bagi kamu yang merasa video ini bermanfaat Bolehlah tekan like dan subscribe Dan kalau video ini kurang bermanfaat Silahkan dikoreksi di kolom komentar Oke sekian video kali ini Moga bermanfaat Bagi kamu para player yang baru main grouptopia Dan bingung Gimana cara dapat new WL nya Oke Sampai jumpa di lain kesempatan Menuju Satu K Bye Sub indo by broth3rmax